Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kamu oleh dengan kami teman-teman Alfa Romeo November meralapazilutal karnas komputer ofisial yang meskipun dari kawasan kota Banerpat rumah jubat Indonesia yang mencapai selamat pagi salam sejahtera buat teman-teman semuanya dimana saja berada yang masih setia bersama tenaga kami mudah-mudahan walaupun dengan durasi videonya agak panjang-panjangnya di tenaga kamu udah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya oke baik agar tidak terlalu panjang durasi ya teman-teman sepatan hari ini saya akan coba nge-share secara-cara yang berhubungan dengan laptop dan Android teman-teman artinya laptop kita apalagi kalau speknya yang sudah agak tinggi ya spesifikasi agak tinggi katakanlah dengan RAM 8GB misalkan terus untuk mengedit video biasanya kan kalau pakai Android ya kalau pakai handphone itu kadang-kadang kita kasihan gitu kan ketika mengedit video makanya akan memakan durasi yang cukup lama gitu apalagi kalau durasi videonya yang cukup panjang untuk itu bagi teman-teman yang kebetulan mempunyai laptop waktu rumahnya dengan spesifikasi udah lumayan tidak ada salahnya menginstal ke apa namanya berbasis Android di laptop kita begitu teman-teman supaya agar supaya nanti ketika teman-teman mau mengedit video tidak hanya mengandalkan handphone gitu teman-teman jadi bisa mengandalkan laptop juga tapi yang berbasis Android begitu jadi tidak ada salahnya ketika suatu saat kita pengen mempergunakan Android tapi di laptop itu bisa aja teman-teman dan kebetulan untuk kali ini kita tidak memerlukan buantuan emulator teman-teman hanya karena ada juga sih ya kita pengen merasakan aplikasi Android tapi kita memerlukan membutuhkan namanya aplikasi emulator gitu kan seperti Gustav dan lain sebagainya dan kadang-kadang seperti teman-teman yang suka katakanlah main ML gitu kan atau mobile legend itu kan bisa dimainkan di laptop kita teman-teman tanpa harus memakai emulator karena untuk Gustav sendiri kan lumayan harus membutuhkan dan spesifikasi yang tinggi gitu teman-teman banyak sih manfaatnya ketika kita menginstal sistem operasi Android di laptop kita itu banyaknya pengalaman seperti semester untuk video itu kan bisa dilakukan di laptop kita Oke baik teman-teman supaya tidak terlalu memperbanjang banyak durasi ya dan tentu saja hal pertama yang harus kita siapkan adalah laptop yang pertama adalah sebuah laptop kita harus mempersiapkan dulu temen-temen itu pasti terus yang kedua tentu saja internet terus yang ketiga adalah flash disk supaya tidak terlalu panjang durasi saya dalam persiapkan satu buah web di halaman kosong ya halaman kosong ketik saja di browser atau di Google ya yang pertama kita download itu adalah rupus download rupus rupus nah terbolehnya jatuh atas nggak papa nah setelah di London nih bisa dilihat di klik saja nah ini setelah teman-teman sudah masuk ke halaman ini tinggal di download saja tinggal di download saja atau bila puluh nanti saya sertakan linknya di deskripsi di bawah silakan ini kecil banget teman-teman tinggal di download saja ini karena kebetulan eh saya sudah menonton begitu teman-teman jadi silakan bagi teman-teman yang belum mempunyai tinggal di download saja untuk aplikasi rupus ini portable kalau temen-teman tidak perlu diinstal nantinya begitu nah selanjutnya adalah kita mendownload poenix ya poenix 64bit ya kalau saya kebetulan 64bit ya Nah setelah setelah nyampe ke sini download poenix terbaru ya setelah nyampe ke halaman pertama ya ini yang paling atasnya ngapain download poenix OS terbaru 2022 ya free alis gratis tinggal klik saja nah setelah nyampe ke ini ya ini 2020 atau terbaru banget ini terbaru banget ya setelah masuk nyampe ke sini tinggal untuk menggeserkan ke atasnya via OSnya Windows lisensinya primer ya ukuran 700mb ya ya kan terlihat Hai nah dia terlalu lama langsung ke bawah aja ya paling bawah ini bisa dilihat Hai kalau yang ini bisa diinstal yang ini temen-temen tinggal di klik saja jadi klik saja langsung nah bisa dilihat ya temen-temen nah setelah ini nanti dia akan masuk ke Google Drive nah bisa dilihat sini kalau kebetulan teman-temen pakai visi ya nih ukurannya 850mb ya saya dilihat kurang dari satu GB tinggal di download saja alat seperti tadi yang sudah saya katakan karena saya sudah mendownloadnya ya karena sudah saya sudah mendownloadnya nah terlihat di download jadi eh jadi untuk kali ini saya tidak akan mendownloadnya karena sudah mendownloadnya saya pastikan ini sudah ditunjukkan jadi yang pertama itu adalah rukus yang kedua adalah OS poenix ya setelah yang ini sudah didownload temen-temen nah selanjutnya kita adalah mencolokkan flashdisk ya persiapan flashdisk kan kita untuk membuat buat tebalnya dulu nah sekarang kita adalah untuk membuat buat tebal pakai menex install ya begitu tapi sudah saya solo kini ya batangnya yang bapaknya pastikan pastikan untuk kapan namanya di flashdisk tersebut tidak ada aplikasi atau tidak ada file apapunnya setelah flashdisk sudah dicolokin tadi lihat nah ini betul-betul nah saya betul-betul 8GB teman-teman lihat yang 8GB nah seterusnya adalah klik yang ini nah setelah nyampe kesini bisa dilihat ya bisa dilihat eh ini flashdisknya yang paling atas ya aku liatkan nah setelah itu yang nomor 2 nih yang nomor 2 kita klik select sehari tadi dimana kita menonton file yang OS ini nah ini kebetulan saya ada di musik Indonesia tadi nah setelah seperti ini bisa dilihat yang lain terus yang ini nih yang MBR eh bisa dilihat Hai ini kalau teman-teman laptopnya yang keluaran zaman sekarang yang udah yang hanya UEFI ya yang hanya UEFI untuk bios atau partisi habis kita teman-teman ya kembali ke laptopnya anak-anak tapi kalau untuk saya saya akan maaf bisa MBR juga tidak apa-apa kalau rekomendisasi yang MBR teman-teman karena untuk yang MBR ini biosnya bisa UFP juga bisa nomor 2 juga bisa nah setelah masuk sini ini yang ini bebas terserah teman-teman mau diganti juga nggak apa-apa mau tidak benar apa-apa misalkan saya ganti aja arnas ya jadi untuk sistemnya silahkan terserah teman-teman mau 32-bit kalau rekomen saya 32-bit ya setelah itu klik start bisa dilihat oke learning al-datu jadi semua data mau di hapus ya oke teman-teman eh ini proses lagi berjalan ya ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 minit ya tergantung spek laptop teman-teman ya kalau untuk saya sisi sekitar 8 menit sih ini cuma saya ambil pertengahan ini ngambil waktu 10 minit aja kurang lebihnya kalau kita rekam keseluruhan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin itu itu saja dulu cara membuat portable operating system Android untuk bikin install di laptop atau PC kita untuk itu sampai disini dulu ya untuk tutorial kita nanti setelah ini kita akan melanjutkan tutorialnya cara install ulang sistem Android ke laptop atau PC tadi itu saja setelah ini saya akan bikin tutorial lagi untuk yang sekarang tutorialnya sampai disini saja ya biar tidak terlalu lama tidak terlalu panjang begitu silahkan bagi teman-teman yang penasaran yang ingin tahu seperti apa tampilannya di lihat saja untuk next tutorial berikutnya ya silahkan bagi teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel kami untuk di subscribe saja jangan lupa untuk selanjutnya kita akan menunjuk proses cara install ulang sistem Android ke laptop terima kasih untuk selanjutnya kita akan menemukan Alfa Romeo November Alfa Juru dari kota Banyak Patronan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next tutorial please why